Selamat sore pak, izinkan saya bertanya Tanya apa lagi dek, adik ini setiap datang kok selalu memberi pertanyaan Buk sekali-kali datang itu memberi uang Selain sebagai petani, apa bapak juga peternak? Iya betul dek, selain petani saya juga peternak bebek Cara membedakan bebek jantan dan bebek betina saat masih kecil gimana? Loh adik belum tahu, cara bedain bebek jantan atau betina Caranya lihat saja pas dia kencing Kalau kencingnya berdiri, berarti bebek itu jantan Kalau jongkok, berarti bebek itu betina Wah bapak ini emang pinter ya, maksud saya pinter mengarang Selamat datang kembali di Begawai Kontrak Channel Channel pertanian kita bersama Jika kita selama ini terbiasa menaburkan pupuk ke padi kita dengan jumlah yang banyak Ada baiknya sekarang mulai dikurangi Diperkirakan harga bahan pupuk bakal terus naik karena perang Rusia Pupuk subsidi terus dibatasi penggunaannya Dulu semua jenis tanaman bisa diusulkan pupuk subsidi Tapi sekarang yang boleh masuk ajuan pupuk subsidi hanya 9 jenis tanaman saja Salah satunya adalah tanaman padi Itu pun dibatasi jumlahnya Kalau kita tidak pinter mengolah otak Modifikasi pemberian nutrisi kepada kita Bisa-bisa tanaman kita kekurangan makanan Gimana bisa panen kalau pupuknya kurang? Dalam keadaan cerba sulit ini Yang biasa kita tabur orea 2 quintal Sekarang harus dikurangi Yang dulunya butuh ponska 3 quintal Sekarang harus bisa lebih sedikit Tapi tanaman harus tetap subur Banyak anakan dan gabah berbebot Gimana caranya? Kita harus segera ambil langkah Memulai pemberian nutrisi unsur harga secara instan Yang bisa cepat diserap oleh tanaman Yaitu dengan cara penyemprotan Unsur-unsur harga yang dibutuhkan tanaman Sesuai masa perkembangannya Kita ramu dalam satu ramuan yang bisa kita semprotkan Jika teman-teman tertarik Di video kali ini akan kami berikan Satu resep ramuan ampuh wajib diberikan Untuk masa awal pertumbuhan atau vegetatif Tonton sampai selesai ya Biar komplit dan tidak terpotong Ramuan ini orang biasa menamakan Dengan nama pupuk bionuklir Cukup mudah cara membuatnya Siapkan 1 kilo pupuk kristal ultradap Atau NPK mutiara Atau pupuk merek lainnya Yang penting dengan kandungan nitrogen dan fosfat Kemudian ZPT dengan merek Decamon atau Atonic Sebanyak 100 ml Lalu tetes tebu atau molase 1.4 liter Dan air cucian beras 5 liter Semua bahan dimasukkan ke dalam jirigen dan diaduk Dibiarkan selama 3 minggu Sebaiknya pupuk bionuklir ini diramu saat kita mulai menyebar benih Sambil menunggu persemaian siap dipindah tanam Sehingga saat 15 hari setelah tanam sudah siap digunakan Untuk penggunaan semprotkan pupuk bionuklir ini Mulai 15 hari setelah tanam Selama masa vegetatif padi Yaitu sampai umur 40 hari setelah tanam Setiap 7 sampai dengan 10 hari sekali Dengan takaran 100 ml Untuk setiap 1 tanki semprot 16 liter Karena pemberian rutin paling tidak seminggu sekali Sebaiknya saat tanam diatur diberi selah setiap 6 tancap Sebagai jalan kita menyemprot Sehingga bisa menjangkau padi di kiri kanan Jalur yang sudah kita buat Dengan tanpa merusak padi tentunya Jika khawatir jumlah tanaman terkurangi Dengan jalur menyemprot yang kita buat Sisipkan benih padi yang kita ambil Untuk jalur di baris kiri dan kanan jalur Pemberian nutrisi dan JBT lewat daun ini Efektif dan instan Bisa diserap dan dimanfaatkan tanaman Untuk proses pertumbuhan Memperbanyak anakan Dan membentuk jaringan-jaringan tanaman Dalam mempersiapkan diri Memasuki masa generatif Pembentukan malai berbunga dan mengisi Diperlukan keyakinan dalam hati Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan Karena dengan keyakinan itu Bisa mensugesti kita Bahwa cara pemberian pupuk seperti ini Akan memberi efek baik Seperti yang kita harapkan Kalau dari awal sudah tidak yakin Sebaiknya jangan dilakukan Karena kita punya prinsip Sehingga penting yakin Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Salam dari kami Pegawai Kontrak Channel Salam sukses panen bersama Sampai jumpa di video berikutnya